Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan all the motor dan kami di Earth Intro 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 Oke guys, jadi ini setup baru showroom kita sekalian gue mau nanti review salah satu motor disini jadi pertama nih, udah ada persusuki-susukian cuman si RGR belum kelar jadi baru ada dua, disebelahnya ada si Vespa Spring Velocity terus disini eranya Cafe Racer ada dua nih, si Tiger sama si si Verza jadi ini full Honda disini terus disini juga full Honda juga ada CB100 Novades, NSR SP NSR AR dan ini ada satu Yamaha nyempil nih, headphone ZR disini gitu guys, nah yang mau gue bahas yang ini nih oke, jadi sorry tadi ada iklan intinya ini salah satu gaya-gaya Vespa yang Cafe Racer yang gabung kesini nih jadi ini udah kelar yang kalian nanya-nanya kemarin ini udah beres udah nyala juga mungkin ada ya videonya kemarin kalau udah ada videonya nanti gue masukin dari sini oke, jadi gue mau bahas speknya aja sekarang pertama nih, ini si custom batoknya udah custom dan kita bikin lebih dia turun gitu jadi lengkuk, terus perimeter juga udah baru nih terus ini udah baru semua alis body apa segala macem terus pelak depan udah custom nih guys udah CNC karena depannya udah disc brake depannya udah disc brake dan covernya pake brimbi dan disc brake ini pake ya disc brake motor biasa sih terus ini nih kemarin yang lama datang nih jok nih nah ini joknya juga dibilangnya ala Cafe Racer ya karena disini ada punduknya dan ini duduknya tuh enak banget guys jadi ini duduk tuh kayak punggung tuh ada enakan disini jadi ini nyaman banget karena sebenernya kan harus rada gini nih gitu nah kayak gitu guys jadi ini udah nyaman banget dan ini buat pijakan kakinya juga udah baru udah enak banget ini sampe ke laci-laci juga sekarang bukanya udah enak ya guys udah enak juga lacinya sampe udah ada cover-cover gini juga nih kita siapin nanti buat di wheel dopnya nih tengahnya nih center capnya gitu pelok depan juga udah ada nah terus yang masih gua rada bingung sebenernya ini nih guys oke anyway lupa bannya pake measles ya ini bannya pake measles depan belakang sama ini ring 12 eh sorry guys ring 10 ternyata ya jadi ini balik lagi kaki-kaki ini ringnya ring 10 bannya pake measles yang agak lebar gitu ya ini pake 100 ukurannya jadi gendut lah motornya terus ini coknya juga udah jalan ya cok udah jalan rem juga udah gak ada yang ini terus ini nih si tutup bensin juga masih tulisan Vespa kita masih pake yang Ori semua buat meterannya nanti kita belum pasang nih sensor meterannya nih sensor meteran bensin terus ini buat tabung 2 taknya ini udah gak ada jadi udah dicampur rolinya terus ini buat kunciannya nih udah baru semua ini kalau mau buka tinggal diginiin gitu guys terus nah ini gua bingung ini kuncian cok sebenernya gimana ya kalau ini kan custom ya bener-bener custom dari si bahan bawahnya ke custom ini kasih jok doang stoppernya kesini nah ini jadi ada satu baut ya tadi kalau gua bingung kalau dibautin kesini terus kalau mau buka bensin buka baut dulu gitu apa gimana sih guys nah kalian tolong komen di bawah ya atau emang ditaruh gini doang gitu kalau taruh gini doang kan ada goyang-goyang cuman ya gua belum nemu deh apa pake magnet apa gimana buat yang tau komen aja di bawah atau emang begini dibiarin aja gitu ya komen aja deh karena ya ini salah satu pilot project custom Vespa kita juga gitu guys jadi buat nextnya biar lebih better aja gitu build quality-nya ya terus buat di bagian belakang nih lampu pake SIP SIP begitu deh apa sih namanya gitu lah terus si vendor apa sporkboard belakang udah baru dudukan plat nomor baru semua pengelpot pake model udang ada di kanan jadi nggak di kiri nanti disininya tetep kita pasang yang ban serep cuman belum ada nih di dalem sini ada ban serep ini harusnya nanti atau mungkin nanti ban serep mau taruh disini nih guys di tengah sini kayak lucu gitu ya terus disini ada yang model-model kayak tangki gitu nah mungkin nanti tangki pindah kesini terus ini bisa dibaut akhirnya gitu mungkin gitu kali ya cuman gua nggak ngerti buat kalian yang tau tolong banget komen soalnya tapi kalo dibaut mau buka ngapa-ngapain mesin buka ini aduh repotnya gua nggak ngerti deh pokoknya bener-bener yang komen siapa kalian jok doang sih nih sama di bagian situ ada yang kurang rapi nanti kita mau rapiin lagi dan ini mau kita custom nih karena disini ya dipijakan kaki tengah ini tulisannya sport nanti mau kita ganti tulisannya earth gitu guys jadi biar mantap mantap gitu uh rasanya huh gila ini Vespa salah satu yang build motor disini yang paling lama ya menurut gua ya karena waktu itu bener-bener ini pilot project custom kita bener dan yang berhasil malah yang ini duluan yang keduanya nih si Vereza Vereza punya Sultan Ameng ini malah Vereza duluan dan udah langsung sempurna cuman biasanya akinya aja rada soak cuman other than that udah pake aja tinggal pake aja jadi kalo udah di starter aki masih ngisi sih cuman ini emang aki aja udah gak kuat jadi kalo nyalain harus diselah dulu sisanya udah better terus jadi ini yang gua magernya emang kalo Vespa ini gak ada gak ada kickstarter gitu kan jadi gak ngebelin deh tapi ini udah nyala semua sih lampu apa semarin ini harusnya pake nanti mau pake day maker gitu modelnya jadi udah ada eh apa tuh projector ya double pro G gitu 2 biji tapi gatau di menurut kalian bagusan begini tetep ada klasiknya atau dibikin day maker udah modern gitu jadi gua inspirasi sih sebenernya liat-liat kayak Hardy ya kalo punya bulet kebuleturan dan ini bulet juga jadi kayaknya masuk gitu cuman oke guys jadi karena kita gak mau terlalu murtad juga Vespa ini what jadi bantu komen aja menurut kalian bagus gak kalo pake day maker gitu oke terus buatin kalian kepo-kepo atau ini udah jadi ada 34 guys kita lagi setting hehehe si不要 gampeng suaranya gokil deh pokoknya ini gak tau dimana can the mic do any justice itu gak tau sih harusnya disini kedengeran yang pasti suara gua tetep pasti lebih gede karena micnya disini untungnya kalo pake mic kamera mungkin itu kenceng banget disuaranya guys jadi gitu oke buat kalian yang kepo-kepo ada di bimart atau liat semua gini-gini ada di motoclans ini semua yang ada di showroom kita disini ada 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 disini aja udah ada 11 motor ada lagi yang lain terus didalem juga masih ada yang belum beres-beres gue tanya-tanya biturbo kita lagi nunggu spare partnya guys karena itu motor custom jadi lama banget tungguin aja nanti gokil banget dan lebar banget motornya yang panjang banget tapi yang pasti yang kalian buat itu bener-bener rame nih si Vespa yang tadi merah buluk di belakang itu yang gua tadi yang pikir gak eksklusif gak tanya eksekutif gak tanya apa itu akhirnya udah beres dan udah gak ada bentuk Vespa pasinya lagi paling ini doang nih tempong ya namanya atau apa kalau correct me if I'm wrong lah ya terus other than that apa lagi ini kayak standar pun kita bikin baru ini standar tengahnya ini karena yang ramah udah gak bisa dipake sama sekali tapi tuas-tuas rem kayak gini udah baru semua jadi ini motor udah siap banget pake kemarin udah gua coba jalan juga cuman di rebengkel doang dan kalo gak salah kita rekam bener-bener masih ada videonya kalo gak ada ya sorry banget guys kita bikin nanti bener-bener test ride-nya aja full kita kelilingin kotak serbun pake ini atau pegel atau enggak gua gak tau ya pasti pegel sih kalo dibuat di postur tubuh kayak gua karena ini pendek banget jadinya tapi gila ini yang bener-bener bikin gua suka motor lagi ya ini motor dari awalnya itu kan yang kita bawa-bawa pake BMW ini motor terus pernah pake ya pokoknya bener-bener ini spesial meat lah pokoknya bener-bener harus kita semburnain lagi tapi at least buat dipajang di showroom udah bagus banget nih guys udah suatu Vespa custom gitu udah yang bener-bener bukan yang kayak setengah-setengah gitu karena ini total banget dan buat budget ini budgetnya untungnya masih under 20 juta sama mesin tapi udah menyentuh 20 juta sih sebenernya 20 juta lebih dikit lah tapi ini kenceng banget karena basically dalem-dalemnya ini daleman mesinnya ini kata-kata mas Jojo yang bangun sih udah pake wrecking guys dan suaranya emang gokil banget dan kenceng banget motornya ngagetin gila gue ngaget banget makanya gue sering liat Vespa bisa wheelie tuh bisa standing-standing dan terbang gitu ya gue percaya sih apalagi ini masih pake wrecking ya apalagi belum pake malosi polini terus kayaknya ada yang pake ninja juga gue gak ngerti maksudnya gimana ini pak ini sih katanya pake bloknya atau apanya gitu deh oke nanti kita pokoknya di detailnya kita masukin lagi di deskripsi mungkin ya sebenernya pasti ini piston sama blok atas kalo gak salah pake pokoknya pengen wrecking membrannya terus kalo gak salah ini jadi pake membran terus aduh nanti deh pokoknya nanti mungkin kita sambil tes jalan kita bawa kemas Jojo nya buat dijelasin mesinnya ke kalian guys nanti kita buka setempongnya ini karena gue sebenernya nih masih gak berani buka ini takut gak bisa masang lagi dan as you know di bener-bener video pertamanya gue ngejatohin di barang nih sekarang udah bagus jadi gue gak mau jatuh-jatuhin lagi jadi yaudahlah begini dulu intinya ini kita review 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 tipis aja dulu takutnya kalian ada yang kangen dan penasaran banget sama si ini Facebook kuning yang pasti udah jadi nanti kita bikin video terseretnya mungkin sekalian kita manasin si velocity nanti 2an nih sekalian gak bedain Vespa Ori Vespa yang bener-bener stock sampai itu aja belum ada di repaint sama Vespa yang full custom gitu apa bakal ada perbedaan ya pasti sih riding position beda ya cuman kayak dari kencangnya terus kayak nyamannya gimana gitu kita harus pastiin lagi deh guys okeh jadi mungkin turi topik begini dulu jangan lupa kita punya tujuh instagram linknya ada disini dan kita udah deket banget nih guys sama 50k subscriber jadi buat kalian yang mau bantuin gue buat anjiru potong-potongin mobil civic gue dan kalian kayaknya seneng banget kalo liat mobil dipotong-potong disini langsung aja bantuin kita buat achieve 50k subscriber jadi kita bisa lebih semangat bikin video-video buat kalian guys apalagi sekarang kita mulai nih ngetes nih kita bisa gak tantangan buat diri kita sendiri sehari videonya dua kali guys jadi ini gokil dan mister kameramen sekaligus editor kita mungkin bakal test part guys dan ya ada salah-salah dikit jadi sorry banget guys oke jadi mungkin intinya begitu thank you for watching and be the best owner see you guys sub indo by broth3rmax